Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang bertemu lagi dengan kami Nindo Channel Pada kesempatan hari ini kami ingin mengajak sobat semua jalan-jalan di kota Yokohama Pada kesempatan hari ini, pada kali ini Kami akan mengajak sobat semua untuk meliput suasana musim gugur di kota Yokohama Ini adalah pohon gingko giloba Atau kalau di tempat kita itu apa ya? Gingko itu untuk ini Untuk obat itu Di sini banyak orang beraktifitas Untuk melukis Suasana di kota Yokohama Di sana itu adalah pantai Pantai Yokohama Minato Mirai Ini kondisinya Daun-daun pada menguning Orang banyak duduk bersantai Ada yang minum kopi Ada yang melukis Di situ yang melukis Dan di sana itu adalah Stadion Baseball Yokohama Suasananya sangat Asik ya Untuk Bersantai di sini Di depan situ Ada coffee shopnya Orang yang melukis Orang yang mengambil Video Di sini ada coffee shopnya Bernama Ghost Saya beli kopi Bisa nongkrong di depan Suhu Cuaca Sangat cerah Dan Dingin Dinginnya sekitar 15 derajat Kalau pagi sudah dingin Rasa Menyingat dinginnya Ini kalau malam Lebih asik lagi Karena di pohon ini Di kasih Lampu-lampu ya Di batangnya itu Lihat saja Ini kalau malam Tambah indah lagi Tapi Kalau untuk meliput Suasana gugur itu Ya enaknya Di siang hari Begini Karena kelihatan Daun-daun pada menguning Ini toko kopinya Ini lumayan asik Karena Kita Beli Membayar Terima gelas Dan bisa memilih Ada berakan Jenis kopi Di sini Mari kita lihat Ada berapa macam Jenis kopinya Jenis kopinya Banyak sekali Ini kalau jenis tehnya Tidak begitu banyak Tapi kalau kopinya Ada caramel Vanilla Ada Hoseblin Ada Maple cream Ada 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 Organic Macam-macam Ada 14 jenis Kopi Di sini Jadi Orang datang ke sini Mengambil kopinya Nah ini kopinya itu Ada ukuran S sama Ya medium sama L lah Harganya 150 Yen Murah kan 20an ribu Setelah itu Bisa mengambil kopinya Di sana sendiri Membayainya di sini Kalau yang mau es Nah di sini Yang beli daun Di sini Itu harganya Es lebih mahal Yang size Regular itu 180 Tapi yang gede 210 Yang di sini Beriakan Snack-snack roti Ini Ini onigiri Onigirinya Ini enak banget Harga onigirinya pun Relatif murah 120 Yen 160 Ini ada Muntul Ubi Harganya 200 Yen Mari kita keluar lagi Untuk melihat Suasana Musim gugur Di Yokohama Kota Yokohama itu Memang Sangat Asik sekali Untuk Berlibur Cuman Memang Orang-orang Wisatawan Dari luar negeri itu Tidak Begitu Banyak Tahu Tentang Yokohama Oleh karena itu Kami Coba Memberi Info Kepada Sobat Nindo Semua Kalau berwisata Ke Jepang itu Jangan Cuman Di Tokyo Di Fuji Shirakawa Go Osaka Kyoto Tapi Toko Yokohama itu Sangat indah Sangat indah Sekali Dan Ditempur Dari Tokyo Itu Perjalanan Cuman Setengah jam Baik Menaikin Kendaraan Pribadi Maupun Naik Train Atau Densa Atau Kereta Api Disini Di sebelah sana Itu Ada Pelabuhan Pelabuhan Kapal Pesiar Di sebelah sana Itu Ada Chinatown Ada Lagi Minat Pemirai Itu Sangat Indah Lagi Kalau Sore Malam Lampu Lampunya Kelap Klip Indah Kira Kira Begitu Sobat Semua Terima Kasih Dan Kalau Sobat Semua Ingin Request Pengen Di Ambilkan Video Dimana Silahkan Comment Di kolom Komentar Jangan Lupa Subscribe Like Dan Share Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan Jangan lupa Subscribe Aktifkan Lonceng Notifikasinya Like Comment And Share Untuk Mendapatkan Info Terbaru Dari Nindo Official Tengah 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 Tengah